Pemirsa masih ingat dengan kampung primitif yang berada di desa Purwodadi, kecamatan Gambiran Banyuwangi, Jawa Timur. Pada tahun 2017 lalu, nama wisata ini sempat melejit di masyarakat karena konsep wisata yang unik. Namun kini nasibnya sangat mengenaskan. Kampung primitif tersebut kini menjadi hutan belantara karena tidak terawat. Inilah kampung primitif yang kini menjadi hutan belantara yang ditutupi rumput liar dan terlihat tidak terawat sejak 4 tahun lalu. Kampung primitif yang dibangun sejak tahun 2017 itu kini tinggal kenangan. Menurut Edi Purwanto sebagai pemilik lahan kampung primitif menjelaskan bahwa sebelum pandemi COVID-19, kampung primitif telah mulai goyang dalam hal kepengurusan karena anggotanya memiliki misi yang berbeda. Selain itu juga diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat kampung primitif ini semakin rusak dan pemerintah desa Purwodadi juga tidak mau tahu. Sementara itu Kepala Desa Purwodadi Suyanto menjelaskan jika untuk membangun kembali kampung primitif yang rusak ini, dirinya mengaku pihaknya sudah tidak memiliki anggaran lagi karena anggaran untuk membangun kampung primitif tidak sedikit. Dengan matinya kampung primitif ini, dirinya mengaku tidak merugi akan tetapi hanya saja terkendala masalah anggaran BUMDES. Sejak sekitar 3 tahun, 4 tahun yang lalu, 3 tahun lah. 3 tahun yang lalu, berarti sebelum corona Pak ya? Sebelum corona. Sebelum corona. Itu kok bisa nggak terawat ini awalnya seperti apa Pak? Kalau awalnya saya sendiri kurang begitu paham, cuma barangkali ada komplek-komplek dari teman-teman. Komplek pun urus sendiri ya? Kalau untuk orang desa sendiri, nggak ada yang ke rumah. Nggak ada respon sama sekali ya? Nggak ada respon sama sekali. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Winardi Madu TV, Mewartagat.